Dari tahun 79 sampai dengan sekarang berarti banyak sudah yang ditolong oleh Bapak ya? Alhamdulillah Bapak gak takut ini kalau nolong orang kayak tadi yang kadipaten itu Terus dukunnya nyerang ke Bapak, gimana Pak? Saya laksanakan, saya gempurin Lalu, ngelola HP aja Ya artinya dengan keahlian saya sendirilah caranya gimana itu Dia merasa kepanasan Itu dia nyerang Serang balik Siapa, Bapak? Dukunya serang balik Malam hari itu Itu bertebaran Yang mengering-ngerikan Dia seolah-olah kayak menakutkan mental kita kan gitu Tidak首 Asyukh Asyukh Apikan Sobat malam mencekam apa kabarnya hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mang Eyi dan tentunya tim yang mengantarkan cerita mistis mencekam kehadapan Anda Hari ini ada di depan Anda seorang narasumber yang akan mengisahkan pengalaman hidupnya ketika mencari ilmu kekebalan karena sakit hatinya kepada seseorang Oh iya tahun berapa Pak? Tahun 79 Waktu masih muda ya Tapi sebelumnya seperti biasa kami memberikan kenang-kenangan dulu untuk Pak Wiranto Pak Wiranto ini ada kenang-kenangan dari malam mencekam Coba dilihat Pak kaosnya, suka nggak Pak? Kalau nggak suka kami ambil lagi Suka nggak Pak? Alhamdulillah suka sekali nih Belakangnya Pak, coba liatin Pak Nah ini tapi ada pantangannya Pak Ini tidak bisa dipakai tidur Kalau dipakai tidur Bapak akan bermimpi buruk Jadi harus dipakai untuk jalan-jalan Siap Siap ya Nanti setelah Bapak cerita Kaos ini akan kita berikan Berikut ada sedikit oleh-oleh dari malam mencekam Terima kasih Kita siapa Pak Wiranto? Assalamualaikum Pak Wiranto Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Pak? Alhamdulillah sehat selalu Bapak usia berapa nih Pak? Usia 60 tahun 60 tahun? Iya Wah nggak mungkin Pak ini kok masih seger gini 60 tahun nih? 60 tahun Jangan-jangan pakai apa-apa nih nggak ya? Nggak Asli ini ya? Asli Putra berapa Pak? Putra 5 Putra 5 semua udah gede-gede berarti Pak ya? Amin Alhamdulillah Pak Wiranto profesinya apa Pak? Profesinya jualan Jualan apa ini? Jualan nasi lengkok, nasi campur, plus gorengan, minuman Pak Wiranto pernah sakit hati atau dendam ketika di Jakarta oleh seseorang yang mengancam Pak Wiranto ya? Betul Sehingga sakit hati Akhirnya Pak Wiranto berguru mencari ilmu kekebalan Pokoknya ilmu kedikjayaan ya Untuk tadinya ingin balas dendam Itu gimana ceritanya Pak Wiranto? Baik, akan saya cerita perjalanan di masa Bujangan sampai sekarang Perjalanan ke sana kemari bahasanya ke arah barat, ke arah timur, utara, selatan Saya mencari-cari karena sakit hatinya Begitu merantau ke Jakarta ketemu orang Jakarta Saya ingin tahu orang Cirebon sambil pisaunya diblatuk-latukin ke dada Ditusuk-tusuk Pak ya Saya diam saja Kenapa? Karena teman-teman saya sendiri juga diam Kalau saya melawan waktu itu akan konyol Makanya saya ngalah untuk menang Cari aman Nah disitu saya pulang Cirebon Artinya akan berguru Dimana guru itu memberikan apapun akan saya laksanakan dengan cara atau syarat apapun Jadi rencana Bapak itu kalau sudah punya ilmu mau kembali lagi ke orang itu? Iya akan saya cari orang itu Oke Nah ternyata Akhirnya kita ketemu Teman akan nunjukin Mau enggak belajar? Serius enggak? Kalau serius saya tunjukin nih teman saya bilang gitu Akhirnya Saya semangat Dengan cara apapun syarat apapun Saya siap Akhirnya Bertatap muka dengan guru Masih syarat 7 hari 7 malam Kamu Pasti akan terkabul bila kuat Terus bila mana ada gunaan apapun jangan lari 7 hari 7 malam itu apa? Puasa atau bagaimana? Syaratnya itu ya puasa Tidak buka? Tidak buka Berani tidak Namanya Orang dianiaya Apapun Godanya apapun Rintangannya Itu siap Akhirnya dimasuk Ke khusus-khusus tempat bersemedi disitu Bahasanya kanan kiri itu balong Kita di tengah-tengah balong adanya Di rumah Kiai itu? Bukan khusus ini khusus Bukan rumah Tidak itu tidak ada Enggak tahu Maksudnya Apa siang Apa malam Karena gelap sekali Masuk ke ruangan itu? Ke ruangan itu Karena ditutup Tidak ada sedikit hawa apapun Itu lokasinya dekat dengan rumah? Dekat Dengan rumah Kiai tadi? Dekat Jadi memang disiapkan Singkat cerita Itu mulai Tahapan Puasa Terus Dikasih Amalannya gini-gini Jangan berhenti Amalan itu Walaupun Bahasanya ketiduran itu Kayaknya Di waktu itu Tidak bisa tidur Kenapa? Merasakan panas perinya Orang menuntut ilmu Malam pertama Tidak ada Cobaan Malam kedua Tidak ada godaan Malam ketiga Baru ada Godaan Arti godaan Itu berbentuk Seperti Ular Itu di depan Pandangan kita Seolah-olah itu Seolah-olah itu Seolah-olah itu Membuka mulut Seolah-olah akan menerkam Saya mengedip Si Ular itu hilang Kita Kalau namanya Wirit terus Tidak pernah putus Hari keempat Itu angin datang Luar biasa Angin kayak mengangkat tubuh kita Tapi saya berwirit terus Di hari kelima Itu Datanglah Seekor macan Saya lihat Kayak sempat Panik juga nih Karena ngeri Ngerinya Macannya Membuka taringnya itu Kayak ngeri Setelah di depan Itu Menutup mulut Di depan Mendekat Itu nutup Tapi Ngelilingin Si buntutnya Menyambet-nyambetin Ke tubuh Saya pasrah Sudah hilang Pajan itu Tiba-tiba hilang Mulai hari ke-6 Blok Datanglah Orang gede Segede-gedenya Luar biasa Lihat kakinya Gede pisang Jari-jarinya Bener-betul Kayak Bahasanya kayak Pisang ambo yang gede Itu tuh Pakinya berbulu Cuma menepuk-nepuk Pundak Gak ada bicara apa-apa Cuma nepuk-nepuk Pundak aja Saya ngedip Itu hilang Hilang Entah kemana Malam tinggal Malam ketujuh nih Malam terakhir Itu Kayaknya fisiknya udah Pasrah lah Karena udah lemas Pak ya Lapar enggak Cuma Ngelumpruk gitu tuh Nah Itu masih kondisi puasa Pak ya Masih kondisi puasa Nah akhirnya Kakek-kakek itu Yang pakai jubah Bersilah terbang Mendekat Saya Melek Si kakek itu Enggak banyak Ngomong Ini Diberi Oleh-oleh Semoga ada Manfaatnya Dia memberi Itu dibungkus kain Panjangnya Sekitar 30 sentian Mangfaatkanlah Pesannya gitu Buat Amal ibadahnya Kacung Enggak lama Saya ngedip Hilang lagi Singkat cerita Pak Kiai Membuka pintu Terus dibopong Diangkat saya Ke rumahnya Diberi Minum Kubur Gak Supaya Sehat Fisik sudah mulai Segar Baru Diajak ngomong Nah Saya ceritain Pakai Perjalanannya Gini Bagus Berarti Milik juga Berarti Diridoi Sama Allah Kan gitu Udah Bersih segar Disitu Tiga hari Udah pulih Pulih Ya sudah Saya pulang Ke rumah Nah di rumah itu Ada orang Minta tolong Orangnya sakit Sakit apa Enggak tahu Enggak bangun-bangun Itu orang Enggak kenal Pak Itu minta tolong Orang sakit Enggak kenal Enggak kenal Dari mana datangnya Dia dari Kuningan Nah Akhirnya Singkat cerita Saya Ya udahlah Saya berangkat Pak Ijin Allah Karena Allah Saya sebisa-bisa Ya arti sebisa-bisa Apa yang Saya hasil Dapat berguru Saya laksanakan Saya obatin Saya pegang Terus Mana yang masih sakit Ini Saya buangin Mana lagi Ini Saya buangin Coba jalan Dia jalan Tadinya orang itu Lumpuh Sakitnya Berbaring aja Berbaring Sakit Berbaring Bukan lumpuh Nah Singkat cerita Tidak lama Tidak lama tuh Kira-kira Satu minggu Ada pilihan Temen saya Ngomong Dia punya perguruan Juga Punya perguruan Juga Jadi minta Gabung Maksudnya gimana Pak Saya gabung Itu gimana Diminta gabung Diminta gabung nih Dari perguruan lain Ditarik Saya serius nih Singkatnya Malam hari Malam hari Itu Itu bertebaran Serangan ya Serangan tuh Disitulah terjadi Bahaya serangan-serangan Itu dilihat nih Yang Yang mengeri-ngerikan Dia Seolah-olah kayak Menakutkan Mental kita Kan gitu Tapi insya Allah Itu nyerang ke siapa Pak? Nyerang ke Ini calon Calon ku itu Nah Akhirnya Mulai jam 10 malam Ya mulai Bikin serangan balik Nah disitu serangan balik Harus kembalikan Ada yang turun nih Oh iya Ih Wah sati-hati Coba diprediksi Dimana Dilihat Itu luar biasa Gede-gede orang mengerikan Itu Bapak berapa orang? Di grup Bapak? Tiga Bertiga Bertiga Buat mukul satu Buat ngebentengin satu Buat Merubah niat satu Jadi orang Udah masuk nih Ke ruangan Udah menerima surat Udah itu Insya Allah Orang akan berubah niatnya Biasanya ke A Kita punya B Itu pasti ke B Akhirnya Si Kewo itu dapat Menang Menang Menangnya itu Jangan terlena Namanya orang Kalah Itu dendam Membara Jadi kita harus melindungi terus Dalam tiga bulan Si calon Sampai Dilantik gitu Habis tetep Tetep lindungi Udah tiga bulan Udah dilantik Artinya tugas habis Beres Beres Udah Perjanjianya kan gitu Malam hari Itu Itu bertebaran Serangan Itu Itu dilihat nih Yang Yang mengering-ngerikan Dia Seolah-olah kayak Menakutkan Mental kita Kan gitu Bapak gak Bingung Setelah pulang Ritual Kenapa yang Didapet ilmu kebalnya Gak ada Malah ilmu Ini Itu dengan sendirinya Hilang pikirannya Gak punya dendam Hilang Hilang Bapak gak aneh Gak aneh Jadi ilmu kebalnya Gak dapat Kenapa jadi ilmu Menolong orangnya Ya artinya gini Saya niat Mencari Jalan yang terbaik Niatnya begitu Arti yang terbaik Itu apa Kita Bahasanya Sambil mencari Apa Sambil ibadah aja Karena Allah Dengan keikhlasan hati Siapapun orangnya Yang minta tolong Akan saya tolongin Itu aja Urusan Rezeki Itu Allah yang ngatur Benda apa yang tadi Habis ritual Dapet Pak Itu Bendanya Apa ya Berupa Keris Keris Ada sekarang Ada 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 ya Saya gak dibawa ya Boleh dilihat Kalau ada Boleh dilihat Tapi itu Rahasia juga Rahasia Boleh Difoto gak boleh Gak boleh Arti gak boleh Itu Gak bakalan keluar gambar Oh gitu Hilang Bentuknya Seperti apa Kayak keris aja Cuma Ininya Tapi gagangnya Gak kayak Gak mewah Gak biasa aja Biasa Gak kayak gambar Naga lah Gambar itu Gak Biasa aja Bentuknya Gak Gak disenengin lah Sama orang Gak perlu disesajain Atau apa Gak Oke lanjutin nih Pak Pertolongan ke orang lain Pertolongan lagi Apa Pak Saya pertolongan Belum lama Dari minggu kemarin Tetangga saya juga Ini yang sekarang nih Yang sekarang Iya minggu kemarin Awalnya sih Dia tuh Kerja sapan Di munduk Kalau saya Gak salah dengar sih Satpam Iya Nah Dia Sakit Pulang Tapi bosnya Suruh berangkat lagi Keadaan sakit Dia berangkat Jadi pulang Tambah parah Nah Akhirnya Ditanganin Sama puskesmas Nah puskesmas itu Sampai Ke rumah sakit Dibawa ke rumah sakit Gunung Jati Ternyata Rumah sakit Gunung Jati juga Penyakitnya Heran Nah Akhirnya Dengan singkat cerita D Suruh pulang Nah pulangnya itu Bukan dibawa Ke rumah Dibawanya Langsung ke Kadipaten Yaudah Gini aja Saya tuh Inisiatif sendiri Jadi ke rumahnya Saya nanyain Udah dibawa Dibawa ke Kadipaten Kenapa Dibawa ke Kadipaten Dibawa ke Kadipaten Tidak ada yang sanggup Dia bilang gitu Loh kenapa Dibawa ke Kadipaten Ini kan di Cirebon Masa sih Gak ada yang bisa Orang Cirebon Kan gitu Yaudah Saya tawarin Gini Bae Kira-kira Yakin Tidak Ikhlas Tidak Saya Ngobatin Dari Sini Dari rumahnya Jarak jauh Jarak jauh Dikadipaten Kita kan Di Pekalangan Cirebon ya Ya Akhirnya udah Kalau ada HP Video kolan Ya udah Video kolan Saya mulai Situ Bahasanya Bahasanya Apa Tritual Apa ya Ya Saya laksanakan Saya gempurin Post Melalui HP aja Ngeles Pakar Ngeles Pakar lagi Ya artinya Dengan Kealian Saya sendirilah Caranya Gimana Itu Dia merasa Kepanasan Tinggal Satu lagi Singkat Cerita Satu lagi Yang terakhir Tinggal Bikin Air Sana Suruh Sedia Air Cuma Dari Entah Itu Dari Raja Galuti Dia Saudaranya Dukun Lagi Ya Saya Tidak Mau Digabung Ya Udah Padahal Tinggal Air Sok Gak Apa-apa Asal Jangan Air Saya Yang Diminumin Kalau Pengobatan Dari Saya Saya Tidak Mau Digabung Silahkan Pengobatan Kemana Mana Dulu Kalau Memang Tidak Bahasanya Bukan Tidak Ada Yang Belum Sembuh Boleh Pakai Saya Kenapa Saya Takut Ngedrop Karena Bahasanya Kalau Gelas Diisi Air Itu Beleberan Jadi Psik Tidak Kuat Obat Itu Makanya Saya Tidak Mau Minumin Ya Sudah Itu Dia Nyerang Serang Balik Siapa Dukunya Serang Nyerang Balik Saya Tahan Tahan Sampai Dimana Akhirnya Saya Hajarkan Dia Pakai Saya Bahasanya Untuk Membalikan Elmu Untuk Membalikan Saya Kembalikan Saya Memusnahkan Ilmunya Tujuan Saya Gitu Kalau Orangnya Sama Ya Cita Allah Juga Tapi Ilmunya Ini Yang Enggak Benar Maka Saya Musnahkan Nah Saya Cari Impok Ke Kakaknya Gimana Berada Meninggan Sebetulnya Itu Kalau Lanjut Masih Ini Masih Harus Dibuangin Virus-virusnya Itu Belum Selesai Belum Selesai Cuma Orangnya Udah Dilihat Masih Mendingan Itu Udah Ya Udah Gak Ada Impol Lagi Serangan Itu Udah Sihat Sekali Untung Saya Masih Sisa-sisa Benteng Itu Jadi Tipis Kenanya Bapak Enggak Apa Namanya Kok Kita Jadi Cerita Akhirnya Ke Pengobatan Artinya Bapak Sudah Enggak Ingat Lagi Dengan Dendam Orang Jakarta Itu Sampai Sekarang Juga Enggak Ketemu Memang Dicari Enggak Jadi Enggak Mencari Gini Saya Sudah Di Jakarta Lagi Ya Kerjanya Di Cirebon Lebih Senang Dapet Ilmu Ini Atau Ilmu Kebal Saya Mencari Ilmu Yang Bermanfaat Ya Seperti Ini Jadi Lebih Suka Yang Ini Artinya Ilmu Kebal Tidak Ada Untungnya Hanya Berurusan Dengan Yang Berwajib Kalau Ilmu Ini Yang Digunakan Sama Saya Dari Sekarang Ini Artinya Sudah Alhamdulillah Saya Bisa Menolongin Orang Yang Kiranya Mampu Tertolong Sama Saya Gitu Bapak Mri Bapak Mri Orang Bahasanya Ngasih Ya Saya Terima Namanya Rezeki Kan Gitu Bapak Nggak Takut Ini Kalau Apa Namanya Nolong Orang Kayak Tadi Yang Kadipaten Itu Terus Dukun Nyerang Ke Bapak Gimana Pak Ya Seperti Tadi Saya Katakan Harus Bisa Mengantisipasi Kita Kuatkan Benteng Kita Anak Cucu Kita Plus Rumah Kita Harus Dibenteng Soalnya Kena Imbas Anak Istri Juga Makanya Itu Kita Harus Gini Terpaksa Saya Bukan Kalau Mengobatin Orang Yang Kena Ilmu Goib Bahasanya Santet Kita Harus Perisai Yang Kuat Benteng Yang Kuat Kita Ditutup Dengan Ilmu Yang Tidak Kelihatan Sama Bangsa Bangsa Goib Ardia Yang Dituju Sama Dukun Itu Tidak Terlihat Kita Terlindung Masih Bau Manusia Masih Bau Emang Tidak Tidak Melihat Tapi Baunya Disini Tetap Menghajar Disini Masih Bapak Tidak 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 Baunya Disini Hajar Kan Kayak Saya Tadi Dari Tahun 79 Sampai Dengan Sekarang Berarti Banyak Sudah Yang Ditolong Oleh Bapak Alhamdulillah Arti Alhamdulillah Gini Yang Ditolong Sama Saya Kalau Menurut Artinya Aturan Saya Insya Allah Ya Allah Akan Melindungi Tapi Kalau Tidak Artinya Melarang Pantangan Seperti Tadi Silahkan Berobat Dulu Yang Lain Kalau Sudah Yang Lain Sudah Bahasanya Sudah Angkat Tangan Boleh Pakai Saya Karena Saya Takut Yang Sudah Terjadi Sudah Tiga Orang Udah Sama Saya Udah Saya Pesen Ini Tolong Kalau Sudah Sama Saya Jangan Cari Pengobatan Yang Lain Atau Dokter Yang Lain Udah Akhirnya Dia Mungkin Ada Pihak Ketiga Ngundang Lain Bukan Nambah Sembuh Nambah Parah Baik Sobat Itulah Pengalaman Dari Pak Wiranto Dari Tahun 79 Sampai Dengan Hari Ini Menuntut Ilmu Kebal Tapi Yang Dihasilkan Malah Ilmu Menolong Orang Lain Seperti Pengobatan Dan Lain Sampai Hari Ini Pak Wiranto Sudah Banyak Menolong Orang Yang Dalam Kesulitan Yang Terkena Santet Ataupun Penyakit Penyakit Yang Susah Disembuhkan Alhamdulillah Pak Terakhir Pak Ada Yang Mau Disampaikan Ke Penonton Niat Ibadah Atau Menolong Orang Insya Allah Tanpa Pamri Dengan Keikhlasan Hati Kayaknya Barokah Siap Menolong Orang Siap Menolong Orang Bagaimana Kalau Minta Tolong Keluar Jawa Mau Pak Insya Allah Kalau Diberi Kesehatan Atau Dengan Keikhlasan Juga Sobat MM Itulah Pesan Dari Pak Wiranto Jika Anda Semua Memang Memerlukan Bantuan Dari Pak Wiranto Insya Allah Pak Wiranto Siap Silahkan Komentar Di Bawah Apa Yang Anda Keluhkan Berkonsultasi Dengan Pak Wiranto Nanti Kita Berikan Nomornya Mungkin Begitu Saja Dari Kami Sebelum Berakhir Kami Akan Berikan Janji Kami Berupa Kaos Dan Ada Oleh-oleh Sedikit Dari Malam Menjekam Pak Wir Suka Ya Nanti Oleh-olehnya Di belakang Ini Buat Ini Ingat Jangan Dipakai Tidur Ada Efeknya Nanti Dan Sobat MM Saya Ucapkan Selamat Berpuasa Mudah-mudahan Tamat Puasanya Dan Ibadahnya Diterima Oleh Allah Dan Selalu Banyak Rejeki Dilindungi Kesehatannya Oleh Allah Pak Wiranto Juga Salam Buat Keluarga Semoga Sehat Selalu Babilahi Topik Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh